Saat teman-teman seusianya asyik belajar, ia malah harus kerja bantuin orang tua. Kerjanya kayak gitu, bawa-bawa bambu. Dari ngambil bambu sampai ke rumahnya sendiri. Bayang ini satu bambu aja udah berat gitu. Di bawah sama dua orang aja masih berat. Apalagi ya abah kerjanya mungkin sendirinya nih kemarin-kemarin. Terus nanti ini bambunya dibikin taraje, yang tadi mau dibikin ukurannya dua setengah meter gitu, nanti sore diambil sama yang mengemesennya. Udah mau hujan, tapi abah tetep kerja. Abah gak mau terlambat ngantar pesanan tangga sore ini. Harus hati-hati nih, goloknya tajem. Gampang, tapi goloknya berat jadi lumayan kerjanya. Jangan sampai belah, bah. Walaupun udah rentah, tapi abah masih terampil bikin tangga. Padahal dari nebang sampai jadi tangga kayak gini, bikinnya gak gampang. Kalau salah motong, resikonya tangan bisa keiris. Ternyata abah nampatin janji. Begitu selesai langsung diantar ke pemesan. Aduh abah, jalannya dasyat banget. Apa gak ada jalan yang lebih gampang? Assalamualaikum. Gimana? Gimana? Gimana ya, nyakit ter aja pak, atas. Ini gak atas rengsek. Alhamdulillah selesai. Abah seneng banget dapet Rp10.000 Ditambah Rp2.000 hasil ngebengkel tadi Itu berarti Abah bisa ngasih uang ke Mama untuk makan besok Mama ini istri kesembilan Abah Walaupun usia mereka terpaksa sangat jauh Kasih sayang keduanya sangat terasa Sekarang mereka udah mengasuh empat anak Untuk membantu Abah mencari nafkah Mama bekerja mencari tutut atau keong sawah Biasanya Mama ditemani Kiki putra sulung Mama Kiki udah gak sekolah Ia putus sekolah di bangku kelas tiga sekolah dasar Kasian Kiki Saat teman-teman seusianya asyik belajar Ia malah harus kerja bantuin orang tua Nah disini nih tempatnya tutut Harus turun ke sawah nih Baga lagi kakek Pakai sendal aja masuk ke situ gitu Bu Oh jangan Banyak lah Kasian maknanya Udah? Udah? Udah lem gak Bu? Udah lemanya nih Udah lem bu? Udah Mana ini tuh? Baunya terus aja tanah Imelene Arjun Udah lem worn Nah Ia Udah lem Terima kasih.